Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersumpah kembali dengan saya Joko Budi Handono di channel Ashan Engineer 354 baiklah rekan-rekan sekalian mohon maaf sebelumnya karena kesibukan di dunianya ternyata ya hampir satu bulan lebih saya tidak mengupload video sekali lagi kami menyampaikan permohonan maaf terutama kepada subscribers channel Ashan Engineer 354 banyak sekali request yang belum bisa saya penuhi permintaan-permintaannya oke langsung saja untuk video kali ini perdana pasca lebaran saya akan coba membuat video yang sederhana ini memenuhi permintaan salah satu oh salah dua rupanya salah dua subscribers kami nah ini dia untuk kolom komentar requestnya yang pertama akunnya mas Yusril Mahendra isi pertanyaannya atau permintaannya pak bisa bahas tentang robot injection juga mas Randy isi komentarnya pak bahas tentang robot injection oke saya akan coba saya membahas robot injection tapi ini robotnya cukup sederhana karena ini yang kami jumpai jadi yang saya jumpai untuk aplikasi injection apa itu robot injection jadi robot sebagai mesin atau apa ya istilahnya ya alat pembantu untuk proses injection molding yaitu robot yang berfungsi untuk mencabut runner runner bahan pasca injek pasca atau setelah proses injek nah ini dia robot injectionnya jadi robot pada aplikasi injection molding untuk produk sepatu nah lihat proses kerja robot maju ke depan forward kemudian mulutnya mencabut runner runner pada lubang molding lubang injek jadi di molding itu ada lubang injek nah disitu runner nya dicabut menggunakan robot nah ini untuk panelnya selanjutnya tombol yang merah atau push button merah ini adalah push button emergency stop jadi untuk mematikan robot bahkan mematikan sistem mesin nah apabila ada emergency ya itu tombolnya yang merah kemudian yang kuning adalah push button pause ingin berhenti sistem berhenti sesaat maka bisa kita tombol secara manual pada tombol yang berwarna kuning oke untuk panel bagian bawah yang pertama selektor suite auto manual kemudian location untuk memposisikan robot pada lokasi lokasi stand bay kemudian choke reverse untuk memundurkan robot dimundurkan secara manual kemudian choke forward untuk memundurkan manual kemudian ini adalah indikator lampu untuk posisi robot nah ini lampu indikatornya menyala artinya pada posisi kemudian ini adalah lampu indikator power nah ini bagian atas robot kita perhatikan untuk hidroliknya tertutup di bagian dalam kita lihat pada saat molding membuka kemudian robot kemudian robot forward kemudian mulut robot mencabut atau menarik menggigit runner kemudian backward ke belakang kemudian pada posisi stand bay stand bay lagi pada posisi robot kita perhatikan ini dari sisi yang lain robot forward maju kemudian mencapit mulutnya mencapit runner kemudian di talik oh kita perhatikan salah satu runner tidak tercabut karena tidak tercapit oleh mulutnya nah ini pada posisi stand bay kita perhatikan sekali lagi molding membuka pada saat buka kemudian robot forward maju kita perhatikan ini runner sisa material pasca injek dicabut agar nanti untuk injek selanjutnya lubangnya tidak buntu kita perhatikan runernya jatuh ke dalam keranjang nah demikian rekan-rekan sekalian pembahasan tentang robot pada aplikasi injection molding atau mesin injek mudah-mudahan video ini bermanfaat apabila ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar jangan lupa selalu mendukung channel kami agar bisa berkembang lebih besar yaitu channel asan engineer 354 caranya bagi yang belum silakan tekan tombol subscribe subscribe silakan tekan tombol subscribe like video ini dan jangan lupa share di media sosial rekan-rekan sekalian oke atas perhatiannya di ucapkan terima kasih mohon mampu atas segala kekurangan akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax